Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat YouTube kali ini kembali lagi bersama takbulan pot rumah sederhana nah kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman atau bibit dari pokat dari biji nah di tangan saya ini ada satu biji alpokat jenisnya mentega ya ini sudah tumbuh akar ini hanya bulat satu maka nanti dia akan tumbuh menjadi satu nah ini khususnya untuk para penyetek eh sorry untuk sambung sambung pucuk dia akan memerlukan banyak biji pokat Hai agar bisa disambung nantinya ketika dia sudah tumbuh tentu eh satu biji akan mengeluarkan satu tunas yang mana nantinya akan disambung dengan eh pucuk atau etres yang bagus dan di tangan saya ini hanya satu biji maka nanti akan tumbuh satu juga pucuk itu tunasnya nah kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara memperbanyak dalam satu biji akan tumbuh dua atau empat atau tiga nah pertama yaitu kulit akan di kupas dulu ini sudah terlanjur ya ditaruh di tanah kulit kulit sudah di kupas terlebih dahulu setelah itu rendam menggunakan air sekitar dua menit seperti ini jadinya sudah direndam dua menit nanti ini yang akan retak ini yang bekas retak ada retak ini ini retak adalah tempat keluarnya akar dan pucuk nah kalau udah retak ini maka dibelah belah dua atau belah empat atau belah tiga nah seperti ini kan di retak tempat retaknya dia keluar akar nah nanti kamu belah 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 menjadi dua bagian atau empat nanti kamu tanam seperti ini dan ternyata ini bisa loh ya keras nih akan tumbuh nih akar ini bagi dua ya ini tunasnya hijau ini akarnya nah ini sudah tumbuh pulak ya sudah keras pulak deh nah ini nah ini satu nih ya satu nih seperti pinang dibelah dua nah begini cara untuk memperbanyak alpokat kalau kamu satu ini kan sayang jadi satu satu aja tumbuh kalau ini satu dibagi dua maka yang tumbuh akan dua hidup nih ya tunasnya dah ada hijau nih dan akar sudah putih panjang nah ini juga ada yang lainnya tuh temannya ini sepertinya kurang sehat karena kulitnya tidak dikupas nah nanti sekitar umur satu bulan atau satu bulan setengah baru bisa disambung nah ini udah gondrong akar ya hanya di belah dua tapi apabila sudah retak seperti ini belah dua nanti baru taruh di tempat tanah yang teduh kalau seperti ini kan sayang satu biji hanya dapat satu doang tunas satu pucuk maka ibaratnya sepuluh buah ya sepuluh batang tapi kalau kita gini kan sepuluh sepuluh biji kita bagi dua yang dapat menjadi dua puluh biji atau bisa dibelah nanti nih atau bisa dibelah empat lagi Hai nah baiklah hanya itulah yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih